Hai hai sobat TAC, bensin sawit mantap, di uji coba 2000 km, tidak ada kerusakan motor. Harga sawit bakal terdongkrak, bahan bakar minyak sawit sudah terbukti jadi solusi alternatif untuk pengganti BBM. Ini dibuktikan tim riset dari Institut Teknologi Bandung ITB dan PT Kemurgi Indonesia melalui uji coba bensin sawit. Hasilnya, terbukti memiliki kualitas yang tokcer. Bensin sawit diklaim memiliki bahan persis sama dengan bensin yang biasa dipakai pada kendaraan umumnya. Bensin sawit sebelumnya sudah sempat diperkenalkan di pekan riset sawit Indonesia, Perisai, di Medan, Sumatera Utara, Sumut. Diperkirakan bensin sawit atau bensa memiliki keunggulan yakni bisa lebih hemat dan efisien bagi kendaraan konvensional. Bensin sawit memiliki ron 110-112, jelas sangatlah tinggi dibandingkan dengan ron bahan bakar pada umumnya, sekitar ron 90-98. Akan tetapi ternyata bukan kaleng-kaleng karengnya tim ITB sudah pernah berhasil tembus melakukan tes drive menggunakan motor berbahan bakar bensa. Hasilnya, motor tanpa mengalami kerusakan meski berjalan sejauh 2.000 km, yakni dari Bogor ke Medan. Sawit ternyata mampu mengantarkan 2.000 km dan Alhamdulillah motor tidak rusak. Kita sudah membuktikan bahwa sawit ini membawa kita lebih bahagia, kata anggota tim riset IT kemurgi Indonesia, Muhammad Ferian pada Oktober tahun 2022 lalu. Sementara itu, ex-menteri BUMN Dahlan Iskan pernah mengomentari terkait kemunculan bensin sawit ini. Dahlan Iskan mengatakan kelebihan bensa dari bensin lainnya ada di segi ronnya. Ron bensin yang kita kenal adalah 93 atau di bawah itu, sedangkan ron bensa dari Ivo bisa sampai 112. Diperkirakan Dahlan Iskan, bensa kelebihan bisa saja akan dicampur dengan bensin ron 83 untuk menghasilkan bensin ron 93 atau variasi sejenis. Pemerintah mendukung penuh langkah ITB tersebut. Toh, ada dana besar yang bisa dipakai untuk melanjutkan penelitian itu, dana khusus sawit. Yang dikumpulkan pemerintah dari para pengusaha sawit di luar APBN, kata Dahlan Iskan. Dana tersebut sekarang terkumpul di Blue, Badan Layanan Umum. Sawit di bawah Kementerian Keuangan. Tujuannya, membantu pengembangan green energy dari sawit. Tahap pertama akan dibangun pabrik Ivo berkapasitas 50 ribu ton di Sumsel. Saya perkirakan perlu biaya sekitar 120 miliar rupiah saya samakan dengan pabrik CPOPKS. Setelah bensa dibuat dari Ivo bukan lagi dari cepot tentu harga bensa bisa lebih rendah. Tapi, serendah-rendahnya harga bensa perkiraan saya masih akan di sekitar 20 ribu rupiah per liter. Memang harga sawit luar biasa mahal. Pesaing bensa adalah mulut manusia. Kian banyak mulut di muka bumi, kian mahal minyak goreng. Itu mirip dengan proyek etanol dari jagung, harus bersaing dengan mulut ternak. Jumlah ternak terus dikembangkan, lebih baik jagung untuk makanan ternak. Tapi, dengan ditemukannya bensa, kita sudah lebih punya banyak pilihan untuk green energy. Bahkan, kalaupun kelak harga sawit jatuh, masih bisa untuk bensa. Terima kasih telah menonton!